Bergeser ke Jawa Tengah, Polres Bantul memankan barang bukti paket narkotika jenis ganja dengan berat bersih 969 gram dari dua orang pelaku. Diketahui jika pelaku merupakan bagian kelompok penyelidara narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Pengungkapan kasus peredaran ganja itu berawal dari informasi masyarakat, kemudian pihak yang melakukan penyudikan. Dua pelaku masing-masing berinsial DS warga Samigaloh Kulon Progo dan INR warga JETIS Yogyakarta. Selain merengkus dua pelaku, polisi juga memankan barang bukti berupa paket narkotika jenis ganja dengan total 969 gram dari tangan DS. Sedangkan dari tangan INR dengan barang bukti obat berbahaya pil sapi sebanyak 4 plastik klip bening dan 608 putir pil warna putih berlambang Y. Berdasarkan informasi menyebutkan bahwa pelaku mendapatkan barang dari kenalan inisial RS di daerah Gayo Luas Aceh. Selanjutnya tim melakukan pendidikan, diketahui bahwa RS yang saat ini masih DPO memang benar pelaku atau pemain spesialis ganja. Didapat informasi juga jika pelaku mempunyai lahan yang ditanami ganja di wilayah pegunungan Gayo Luas Aceh seluas 2 hektare. Tim gabungan Polres Bantul dan Polres Gayo Luas akhirnya mendapati lahan ganja seluas 2 hektare. Kemudian tim melakukan pembusnaan lahan ganja dengan cara dicabut dan dibakar di lokasi kejadian. Tadi dihitung-hitung kalau 3 hektare itu bisa menghasilkan dapat 30 ton ya, eh 3 ton, bisa menghasilkan 3 ton. Dan kalau kita hitung menyelamatkan berapa orang, ini bisa menyelamatkan 600 ribu orang. Artinya orang yang menggunakan rata-rata 5 gram menghisap ganja itu bisa terselamatkan. Jadi 5 gram 1 orang kita kali dengan 3 ton ini bisa menyelamatkan 600 ribu orang. Teribantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.